Kita akan lanjut belajar Java pada bagian yang ke-36 ini Kita akan belajar untuk membuat vangsen zodiac Vangsen zodiac ini kelanjutan dari program zodiac Yang sudah kita buat sebelumnya Kita tadi buat vangsen tanggal Sekarang kita ke vangsen zodiac Kita akan membuat vangsen untuk ini Jadi disini ada tanggal dan bulan lahir Kemudian disini ada zodiac 21 Maret sampai 20 April Aries Kemudian 21 Mei Taurus Dan seterusnya Kita akan buatkan ini dalam bentuk vangsen Supaya nanti begitu dimasukkan tanggal dan bulan lahir Maka program bisa langsung tahu Kalau dia zodiacnya apa Kita langsung ke interi J Disini kita langsung buat vangsen Kita beri nama static Kemudian disini string Kita akan mengeluarkan return Dalam bentuk string Kita buat zodiac anda Kemudian Zodiac anda Biasakan anda menulis nama function itu Diawali dengan huruf kecil Kemudian kalau dia dua kata Maka kata yang keduanya Adalah huruf besar Jadi untuk mengetahui bahwa ini ada dua kata Dimana kata yang kedua nanti Awalnya itu menggunakan huruf besar Zodiac anda Supaya apa? Supaya anda terbiasa Dengan kebiasaan Kebiasaan yang dilakukan oleh para programmer senior Jadi orang-orang yang sudah mahir itu Dia selalu menuliskan Dengan nama function itu Diawali dengan huruf kecil Dan kalau dia dua kata Maka kata yang kedua itu huruf besar Kalau tiga kata berarti Awalan kata yang ketiga Itu menggunakan huruf besar Pola ini sering-masing dengan camel case Atau penulisan model unta Oke kita lanjut ke sini Kita akan buat di sini Inputannya adalah intb untuk bulan Dan intb untuk tanggal Oke langkah berikutnya Di dalam sini Kita akan buat switch Switch Di sini yang akan kita switch adalah bulan Karena ini bulan yang paling Yang ada di dalam tabel ini Bulan ada dua belas ini Yang akan kita switch Jadi switch Di dalam sini adalah B B ini dari sini Jadi parameter yang dimasukkan dalam B ini switch Kemudian di sini Burung-burawal tutup Kita buat case Case nya satu Kemudian titik dua seperti ini Kemudian Kita beri nama Kita membuat Variable String kita samakan dengan nama Dari function nya Zodiac anda Seperti ini Kemudian ini kita kasih kosong Seperti ini Ini kita case String ini Zodiac anda Berarti nanti di dalam Di sini Oke sini Kita buat if If Sekarang yang akan kita uji Ini sudah B Berarti yang kita uji berikutnya adalah T T Sekarang kita lihat Yang bulan 1 Berarti dia Adalah Kita cek di sini Kalau bulan 1 Dia ada di Aquarius Aquarius itu dia lahir pada 21 Januari Sampai 31 Januari Berarti yang di dalam sini T Lebih besar Kita kasih sama teman 21 Nah ini Kemudian N N T T Dia lahir Berarti lebih kecil Sama dengan 31 Kalau dia lahir Lebih besar dari 21 Lebih besar sama dengan 21 Dan T Lebih kecil sama dengan 31 Berarti Di sini Zodiac anda Kita isi Dengan Aquarius Seperti ini Kalau dia masih di bulan Januari Tapi dia lahirnya tidak pada tanggal ini Kita akan lihat Di bulan Januari yang sama Dia Januari itu punya Aquarius Sama Capricorn Jadi pada bulan Januari ini Ada Capricorn Yang lahirnya pada tanggal 1 Sampai 20 Jadi bulan 1 Yang tidak pada tanggal itu Ada Dia ada Capricorn Ini sama-sama Januari Kita lihat yang sama-sama Januari Aquarius Sama Capricorn Berarti Alice Zodiac anda Kita isi dengan Capricorn Seperti ini Kemudian di dalam sini Kita isi dengan Oke kita isi dengan Break Kemudian Kita buat case lagi Case yang kedua Berarti nanti dia ada di bulan Februari Oke seperti ini Kemudian kita buat N Ini untuk pengujian yang pertama Sama Yang kedua itu dia ada biskes sama Aquarius Berarti dia Oleh tanggal 20 Februari Kita buat Biskes 20 Februari Ini Lebih besar sama dengan 20 Kemudian disini T Lebih kecil sama dengan Baru kita buat 29 saja Berarti nanti disini Zodiac anda Sama dengan Biskes Oke Kalau dia tidak ada disini Alice Zodiac anda Sama dengan Kita lihat Yang pada Bulan Februari Bulan Februari disini Biskes Satunya lagi Aquarius Berarti Dia kalau tidak biskes ya Aquarius Yang lahir Pada Bulan Februari Kemudian disini Kita kasih Break Kemudian disini Kita buat Default Untuk Sementara Kita buat Zodiac anda Kita isi Dengan Belum ada Ini kita coba dulu Di Keluar dari Switch ini Ini kan Sampai kesini Switch Ini ada Kurang Kurawal buka Ini kurang Kurawal tutup Sekarang kita buat Returnnya Return Zodiac anda Nah ini Zodiac anda ini Sebagai output Dari Disini Dari Zodiac anda ini Sekarang kita akan Coba Di Dalam Sini Kita akan Tampilkan Kita akan Panggil Namanya Zodiac anda Kita isi Dengan Di Dalam Sini Ini Kita akan Buat Seperti ini Saja INT B Sama Dengan Satu Kemudian INT T Kita isi Sama Dengan Lima Seperti ini Kemudian Ini Kita isi Dengan Kita Kita Buat Cek tanggal Tanggal bulan Kita isi B T Sama Kemudian Zodiac anda Ini juga kita isi B T Sama B Dari sini B Untuk Bulan Satu Tanggal Tanggal Lima Sekarang kita Akan Cek Kita Jalankan Nah Ini Hasilnya Adalah Capricorn Capricorn Dia Lahir pada Bulan Januari Tanggal Lima Kita Akan Cek Apakah Sesuai Dengan Yang Disini Capricorn Nah Ini betul Dia Lahir tanggal Bulan Januari Pada Tanggal Lima Kalau kita Masukkan Yang Sudah Ada Dia Ada Di Bulan Februari Februari Tanggal 20 Harusnya Piscas Berarti Disini 2 Disininya 20 Kita Bisa Lihat Disini Piscas Kemudian Kalau Kita Buat Misalnya Disini Pada Bulan 3 Kita Coba Hasilnya Belum ada Karena kita Belum buat Tugas Anda Adalah Melengkapi Ini Melengkapi Ini Case Break Sampai Yang Terakhir Default Jadi Anda Lanjutkan Ke Case 3 Case 4 Case 5 Case 6 Sampai Case 12 Kemudian Default Disini Belum Ada Supaya Nanti Dia Bisa Menghasilkan Zodiac Yang Seperti Ini Silahkan Itu Dibuat Sudah Juga Bisa Melengkapi Dengan Ketika Saya Tambahkan Saja Supaya Lebih Mudah Belajarnya Java Dot Scanner Seperti Ini Saya Tambahkan Di Dalam Sini Scanner Input Sama Dengan New Scanner System Dot In Disini Kita Akan Buat Disini B Ini Saya Akan Ganti Dengan Input Dot Next In Ini Tuga Sama Input Dot Next In Kemudian Di Atasnya Sini Saya Buat South Ln Saya Hapus Input Kan Bulan Seperti Ini Kemudian Di Dalam Sini Saya Buat South Ini Saya Buat Input Tanggal Ini Saya Buat South Penel Enter Kebawah Jadi Ada Input Kan Bulan Input Tanggal Kalau Jalankan Nah Ini Misal Dia Lahir Pada Oke Ini Supaya Rapih Saya Buat Seperti Ini Oke Lebih Rapih Oke Bulan Saya Masukkan Bulan 1 Nah Ini Tanggal Saya Isi Dengan Tanggal 20 Nah Ini Gap Lepon Enter Saya Belangkan Apa Lagi Lahir Pada Bulan 2 Tanggal 3 Aquarius Pada Bulan 2 Tanggal 3 Ini Bisa Dicek Bulannya 2 Tanggal 3 Aquarius Itu Proses Pembuatan Tentang Function Zodiac Silahkan Anda Lanjutkan Untuk Lebih Dalam Anda Pelajari Jadi Supaya Anda Tahu Fungsi Dari Return Seperti Ini Kemudian Anda Juga Tahu Fungsi Dari Parameter Itu Materi Tentang Function Zodiac Dengan Projek Pembuatan Program Zodiac Terima Kasih Kita Akan Ke Materi Berikutnya Dari Computer Gate Dot Com Dari Pembuatan De